Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari Astronom Amatir Bandung Raya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan observasi langit malam komunitas astronom amatir se-Indonesia dalam langkah edukasi astronomi kepada masyarakat di jauhan sebelum dan saat pandemi. Berikut adalah otak yang akan saya sampaikan. Yang pertama latar belakang, terus lulusan masalah tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Saya lanjut di latar belakang. Berdasarkan pasca acara Janaka 2017 yang dilaksanakan pada 22-24 September 2017, geliat astronomi, geliat astronom amatir untuk berkomunitas itu meningkat. Yang awalnya peserta Janaka itu 40 komunitas, berkembang menjadi 116 komunitas. Kegiatan berikut adalah kegiatan-kegiatan astronom amatir. Yang bisa saya ambil, jadi kegiatan astronom amatir itu ada empat macam kegiatan, yaitu observasi objek langit, lalu berikutnya. Pengabdian kepada masyarakat, lalu edukasi masyarakat, dan keilmuan astronomi, dan halakiah. Nah ini beberapa bentuk kegiatannya. Nah ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas astronomi. Yang pertama itu observasi objek langit. Jadi dari empat kegiatan yang tadi saya rangkum itu, secara garis besar itu sebetulnya kegiatannya mengarah kepada observasi objek langit dan juga edukasi. Karena ada beberapa komunitas juga yang dia itu bahkan tagline-nya itu adalah memasyarakatkan astronomi. Nah ini bentuk kegiatannya, observasi objek langit malam, objek langit, sorry, itu memberikan pengalaman. Nah di sini ditunjukkan ya, yang sebelah kiri itu Astrada melakukan pengamatan berhana matahari, dan yang sebelah kanan itu Inom pada saat pandemi tahun 2017. Nah terlihat bahwa antusias masyarakat itu banyak saat kegiatan observasi langit malam. Nah saat pandemi pun komunitas astronomi walaupun terdampak, tetap melakukan adaptasi gitu ya, melakukan pengamatan langit malam secara virtual. Nah sehingga untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana model observasi langit malam yang dilakukan oleh komunitas astronom amatir sebelum pandemi dan saat pandemi. Yang kedua adalah topik edukasi saat observasi yang diberikan oleh komunitas astronom amatir sebelum pandemi dan saat pandemi. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon peserta terhadap metode observasi dan edukasi yang dipakai komunitas astronom amatir sebelum pandemi dan saat pandemi. Nah tujuannya, tujuan dari penelitian ini fokus kepada tiga hal yaitu kita ingin mengetahui, kami ingin mengetahui model observasi langit malam yang dilakukan oleh komunitas astronom amatir sebelum pandemi dan saat pandemi. Yang kedua adalah topik edukasi saat observasinya, karena kan pengamatan langit malam juga dilakukan tujuannya mengedukasi masyarakat, ya jadi topik apa saja. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon peserta terhadap metode observasi dan edukasi yang dipakai komunitas astronom amatir sebelum pandemi dan saat pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui survei terhadap komunitas astronom amatir se-Indonesia dan peserta pengamatan. Jadi kalau dari tadi yang kan di awal ditampilkan bahwa jumlah komunitas astronomi se-Indonesia itu ada 116 komunitas gitu. Namun setelah kami telusuri gitu, yang ada kontaknya itu sekitar 102 komunitas. Nah dari 102 yang kami sebar survei itu, survei kami diisi oleh lintas. Dan untuk peserta kami sebar sebanyak-banyaknya dan ada 100 peserta yang menjawab. Datanya diolah menggunakan pendekatan kualitatif. Nah berikut adalah data, apa namanya, analisis datanya. Nah kami fokuskan kepada dua hal untuk komunitas yaitu terkait observasinya apakah saat sebelum pandemi itu melaksanakan observasi, terus apakah saat pandemi juga melakukan observasi, seharusnya observasi langit malam gitu ya. Nah untuk yang menjawab pertanyaan, ya saat pandemi melakukan observasi, kami juga menanyakan apakah juga melakukan observasi virtual gitu. Nah terkait edukasinya kami menanyakan gitu, karena biasanya kalau di sesi pengamatan itu kan suka ada edukasi, jadi kami menanyakan apakah ada sesi edukasi di luar topik pengamatan gitu. Nah baik saat pandemi maupun sebelum pandemi ataupun saat pandemi. Nah hasil yang kami peroleh, untuk model observasi langit malam ya, dari 52 komunitas itu sebelum pandemi, 46 diantaranya itu mengadakan observasi langit malam sebelum pandemi. Format modelnya itu dilaksanakan bentuknya seperti pengamatan umum gitu ya, jadi membuka teleskop di tempat umum lalu mengajak masyarakat untuk mengamat secara langsung gitu ya. Nah sedangkan saat pandemi itu berkurang gitu jumlah komunitas yang mengadakan pengamatannya, yaitu menjadi 22 dari 52 komunitas gitu. Nah yang menjawab ya ini saya tanyakan apakah juga mengadakan observasi virtual? Nah sebelas diantaranya menjawab ya gitu. Jadi beberapa komunitas itu menjawab saat pandemi mereka juga tetap mengadakan pengamatan gitu. Namun yang sebelumnya biasanya pengamatannya dibuka untuk umum, tapi saat pandemi itu terbatas hanya anggota gitu, apalagi komunitas-komunitas yang sudah memiliki markas gitu. Jadi pengamatannya tetap dilakukan tapi terfokus hanya anggota saja gitu. Ada juga yang mengadakan itu, misal ada komunitas yang dia tuh anggotanya punya teleskop di rumahnya. Nah akhirnya dia di rumahnya mengadakan pengamatan, lalu divirtualkan gitu ya, apa namanya, kepada anggota yang lain. Ada juga yang seperti halnya SAC kan itu juga ada melakukan pengamatan dan, tapi masyarakat umum juga boleh mengikuti gitu. Nah ada juga yang hybrid gitu ya, jadi di markasnya mengadakan pengamatan, terus apa namanya tuh, masyarakat umum juga boleh mengikuti gitu. Ini model-model observasi langit malamnya. Nah untuk topik edukasi, sebelum dan saat pandemi kurang lebih sama jawabannya. Metodenya tuh biasanya saat pengamatan ada peserta yang nanya, atau misalnya ada edukasi, sorry, diskusi, forum diskusi tersendiri. Jadi ada forum diskusinya, lalu ada pengamatannya. Nah saat pengamatan biasanya kan sambil antri, itu sambil tanya gitu. Nah kami menanyakan gitu, topik-topik apa saja yang biasanya ditanyakan atau diedukasi kepada masyarakat gitu. Nah di sini sebelum dan setelah pandemi, relatif sama, tapi saat pandemi itu lebih beragam ya, jawabannya lebih banyak. Nah ada tambahan seperti terkait sampah antariksa, tata surya, hoax, polusi cahaya, dan lain-lain. Nah untuk respon peserta, kami menanyakan gitu, apakah benar gitu, sesi pengamatan itu memberi pengalaman kepada mereka, pengalaman khususnya pengalaman, pengalaman pengamatan benda langit secara langsung gitu. Dan apakah mereka merasa teredukasi terkait pergiatan astronomi gitu. Nah di antara 100 ini, 80 persen atau 80 orang di antaranya itu menjawab, mereka merasa teredukasi dan mendapat pengalaman mengamati benda langit secara langsung. Bahkan ada beberapa yang menjawab, dia bukan dari komunitas, dan itu adalah pengalaman pertama gitu. Pengalaman pertama mengamati dan saat antusias gitu. Nah dari 100 itu juga kami menanyakan terkait saran bagaimana sebaiknya pengamatan langit malam dilaksanakan gitu. Nah 92 di antaranya itu memberi saran agar observasi langit malam dapat dilakukan secara luring kembali atau misalnya secara umum lagi gitu. Karena beda gitu feelnya kalau misalnya ngamat dari rumah gitu ya, dan mengamati langsung. Kalau mengamati langsung kan megang gitu ya alatnya gitu. Nah mereka tuh ingin agar kembali dilaksanakan luring dan mereka bersedia tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Mbak Nur Latifah, waktunya satu setengah menit lagi. Terakhir kesimpulannya dari yang kami lakukan. Yang pertama, model pengamatan yang dilakukan oleh komunitas astronomi di Indonesia sebelum pandemi dan pengamatan secara langsung atau luring. Sedangkan model pengamatan yang dilakukan saat pandemi adalah daring, luring, dan hybrid. Jadi saat pandemi ini malah semakin beragam gitu ya bentuk pengamatannya. Yang berikutnya adalah topik edukasi yang diberikan saat kegiatan pengamatan langit sebelum pandemi kurang lebih mencakup seputar objek pengamatan serta pengetahuan umum seputar astronomi. Namun ketika pandemi, topik yang diberikan lebih dalam dan beragam gitu. Nah yang terakhir adalah secara garis besar kegiatan pengamatan langit oleh komunitas astronomi di Indonesia yang dilakukan sebelum maupun saat pandemi memberikan dampak positif. Mesti begitu peserta cenderung lebih memilih pengamatan luring dan langsung daripada daring atau dari rumah gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Mbak Afifah, mohon maaf tadi ada kegiatan. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ingin nanya. Kira-kira dari model yang ada kan tampak ada perbedaannya. Untuk ke depan setelah misalnya wabah mungkin tidak benar-benar berakhir, tapi ketika semuanya sudah jauh lebih baik, metode apa yang akan dipilih oleh komunitas saat ini? Apakah tetap mempertahankan luring? Akan kembali luring saja? Ataukah mempertahankan daring atau hybrid? Atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, peserta yang datang, apakah selalu sama atau tidak? Saya mungkin hanya menjawab terkait astrada ya, Mbak. Kalau misalnya di astrada itu, mungkin untuk saat ini kami belum ada pembahasan ya, apakah akan melanjutkan luring atau daring gitu. Tapi memang kalau dari astrada sendiri melihat trennya gitu, Mbak. Kalau misalnya kita mengadakan seperti contoh hal yang kemarin webinar astrada, nampaknya jika memang banyak seperti itu, kami mengupayakan juga untuk tetap hybrid gitu. Tapi kemarin waktu inom tahun ini gitu, kami ada sedikit kesulitan karena bagaimanapun, kalau misalnya hybrid kan ada teknologi, ya mestinya hal-hal yang teknis yang perlu disiapkan gitu. Jadi nampaknya sih kalau kami memberi di astrada, belum bisa menjawab gitu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari kami. Itu yang pertanyaan pertama. Yang keduanya tadi, apa yang mau nambah, Mbak? Itu skip aja dulu, ada pertanyaan lain soalnya. Ini ada pertanyaan dari Cak Toyit. Tren virtualisasi kegiatan astronomi, baik itu yang amatir maupun yang profesional, sering waktu dihadapkan dengan problem lain yang kerap terjadi selama pandemi, yaitu kejenuhan atau zoom platik. Apakah ada formulasi tertentu yang dapat diterapkan supaya popularisasi astronomi tetap dapat dilakukan dengan baik atau optimal selama masa wabah ini? Ya, apa namanya tuh, kalau pengalaman ya memang, kalau misalnya zoom atau di rumah itu kan, karena sebelumnya kita tuh sudah terbiasa di rumah gitu ya, maksudnya segala kegiatan di rumah gitu. Jadi jenuh gitu, bukan hanya kegiatan pengamatan saja, tapi segala hal tuh udah jenuh kalau di rumah gitu. Kalau baiknya sih kalau dari saya, kita tetap berusaha agar adanya interaksi gitu, interaksi dengan peserta gitu. Karena kemarin juga kami yang inom kemarin, kami mengadakannya hybrid, jadi di lokasi ada pengamatan, terus ada juga yang di zoom gitu ya, walaupun memang di zoom nggak terlalu banyak gitu, tapi kami berusaha agar merangkul gitu semuanya gitu. Yang di rumah pun kami ajak interaksi, jadi kita sapa satu persatu gitu ya, dari mana asalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada momen si peserta yang di rumah tuh nggak cuma sebatas, saya ikutan aja gitu, tapi kita juga mengajak interaksi gitu, agar peserta itu tidak merasa, ya saya cuma nonton aja gitu. Karena itu lumayan berpengaruh gitu. Karena kan setelah selesai kami biasanya melakukan evaluasi ya, jadi ada form evaluasi, dan alhamdulillah baik yang didatang hadir ataupun yang di zoom itu merasa seru gitu. Seperti itu mungkin ada interaksi. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin satu pertanyaan lagi, kita lihat apakah bisa dua. Dari Mbak Yadni, pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi para komunitas yang memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan pengamatan secara virtual? Jadi kalau tantangannya itu, ada kan kami juga menanyakan apakah saat pandemi itu relatif mudah atau sulit gitu ya. Nah ada kesulitannya apa, kemudahannya apa. Nah biasanya tuh pada menjawab kalau yang virtual itu kesulitan dari sisi penguasaan alat gitu Mbak. Jadi kayak ada beberapa komunitas yang bahkan pas waktu kita ajak join tuh, itu pertama kalinya dia mengoperasikan zoom gitu ya. Pertama kalinya ngedownload zoom kayak gitu. Jadi terkait teknologi gitu. Bagaimanapun tidak bisa dipungkir ya gitu. Adanya pandemi ini memaksa kita untuk menguasai teknologi, tapi di satu sisi ada beberapa pihak yang belum siap, khususnya yang komunitas astronomi gitu ya. Yang biasanya memang, ya namanya komunitas itu untuk seneng-seneng, untuk bareng-bareng, ini tiba-tiba terpaksa harus di rumah masing-masing, harus menyesuaikan gitu ya. Jadi kendalanya yang tidak melakukan pengamatan itu karena itu gitu. Karena terkait teknologinya nggak ada misalnya hape yang tidak mumpuni, atau misalnya nggak ada laptop gitu ya. Nggak tahu cara ngoperasiinnya zoom kalau disambungin ke teleskop itu seperti apa gitu ya. Emang kan ada ya adapter gitu ya, tapi itu gimana gitu nge-switch kayak hal-hal sederhana seperti itu, itu menjadi tantangan gitu Mbak, untuk komunitas gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, dan mungkin ini PR bersama, siapa tahu ada pelatihan khusus untuk komunitas terkait melaksanakan virtual observation.